Intro Hari ini terjadi sebuah kejadian di Kota Depok Ada seorang polisi lalu lintas saat gatur lalin Diajak ngobrol oleh salah seorang masyarakat Namun saat itu terjadilah sedakan bom Banyak masyarakat yang akan mendekat ke lokasi tersebut Dicegah oleh tim patroli karena tempat TKP harus betul-betul steril dan aman Akan tetapi ada sekelompok orang melakukan kekacauan menembak ke arah polisi Akhirnya patroli Sabara merapat ke TKP Tertembaklah satu orang yang melakukan teror Namun sebagian yang lain menyandra sesuatu baga sibil Karena situasinya sulit dalam kejahatan tingkat tinggi Akhirnya didatangkanlah tim Jaguar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jaguar masuk disambut dengan tembakan oleh pelaku teror Akhirnya yang disandra bisa kita selamatkan Dan kita bawa ke garis aman di tempat medis Tim Jaguar keluar gedung tersebut Melaporkan lokasi steril Namun di dalam ada bom Akhirnya tim Jaguar membentuk perimeter Setelah mengamankan lokasi tersebut Datanglah tim Jibong dari Gegana Polri Untuk mengamankan bom tersebut Akhirnya tim Gegana berhasil melakukan disraktor terhadap bom tersebut Tim medis mengecek korban Baik polisi, teroris, maupun masyarakat Inilah rangkaian dari sebuah simulasi penanganan anti-teror dan bom di Poresta Depor Dari simulasi tersebut kita mengambil pelajaran bahwa kita harus bahu-membahu Untuk mengatasi bekerja sama dalam penanganannya Untuk masyarakat diharapkan tidak mendekat ke TKP Sebelum betul-betul semuanya teratasi oleh pihak kepolisinya Semua menjaga keamanan diri masing-masing Polisi menjaga keamanan masyarakat Keselamatan masyarakat diutamakan Pekerjaan harus dituntaskan Satu ancaman harus gelah dan umurkan Hilangkanlah rasa penasaran Ingin tahu apabila ada sebuah kejadian Padahal kejadian tersebut bisa membahayakan diri kita sendiri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton